Selamat malam, Permisa Global News 7. Presiden Joko Widodo temui timnas umur 20 di lapangan langsung untuk mengobati hati para pemain timnas umur 20 yang mana tidak jadi menggelar piala dunia umur 20 di Indonesia disebabkan oleh polemik Indonesia dengan Israel. Secara langsung di sini, karena saya tahu kecewaan bersedia utamanya dari pemain dan juga perkerjaan semuanya yang besok tim U20. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada tetapi saya harus menyampaikan apa saja. Ternyata tidak kesalahan. Presiden Jokowi juga didamping oleh Presiden PSSI, Erick Thohir dan pelatih Sintai Yong yang juga hadir langsung di lapangan tersebut. tetapi saya tidak mau larut. Ya, yang pertama, senang karena bisa ketemu langsung sama Pak Presiden dan sangat bersyukur juga bisa ditemui. Dan ya, emang situasinya juga tidak bagus. Ya, yang penting Pak Presiden datang, kami bisa, apa, sekiranya bisa mengobati luka-luka anak-anak. Awal tahu, saya lihat di media sosial, ya, yang saya pikirin, ya, cuman bisa, apa ya, logowo, gitu. Karena juga, kami juga sebagai pemain, kan hanya fokus untuk pelatihan dan bertanding. Tidak terlalu mengurusin apa yang di luar-luarnya. Tim Global News 7 Jakarta mengabarkan. Terima kasih telah menonton!